Hai Alhamdulillah backlight menyala ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di depan saya ada TV led led berapa ini nih ini baru dibawa sama pemiliknya tadi malam ya kita lihat 22 in ya 22ln tipenya itu 4050 kerusakannya itu katanya mati stand B coba kita nyalakan ya ini PSU nya PSU nya 1,7 ampere ampernya voltasenya 19V 19V 1,7 ampere oke ya kita coba tancap listrik ya ini tancap hadiahnya berkedip-kedip ya oke kita langsung kita langsung bungar ini next saya skip tadi videonya saya songkal pakai 3 kecil ini 3 minus kalau nggak kecil susah sekali bersongkal kita buka ya ini dalamannya dia modelnya tidak menggunakan skrup ya ya langsung seperti diklam-klam gitu ya itu modelnya jadi agak susah kalau mendukung oke tanggap pertama kita amati dulu dalamannya cuma seperti ini ya dia kerusakannya kan mati stand B coba kita ini kan tadi kan saya akur eh kan 19V 1,7 ampere ya kita ukur ya ini saya sudah tancapkan listrik kita ukur tegangan yang ini ya soket PSU ini ya kita ukur oke ya ini sudah saya taruh di 20V kita ukur oke ya tegangannya stabil ya 19,25 berarti PSU normal langkah selanjutnya kita coba tancap aja kedip-kedip seperti ini ya ketip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip ya bercanda ya oke kita sekarang coba cek tegangan yang menuju ke LQL gitu di bagian mainboard sini ya Oke kita cek kita cek aku yang di sebelah PSU sini sini ada aku ini kita cek aku ini ya kita taruh di ground yang hitam yang plus kita buat cek tegangannya keluar ya 19,22 kita cek semua nya elko yang cukup tegangannya berapa ya biar tahu ini 1899 coba ini ini 1922 jadi terisi-terisi 1922 ini 1,0 ya 1,0 ini nggak keluar ya ini tegangan 3,4 volt ini biasanya ini tegangan buat standby ya biasanya 3 sekitar tiga koma berapa 3,5 tiga koma sekitaran 3 volt itu biasanya tegangan buat standby berarti tegangan ini harus ada ini dengan tegangan standby ini harus terukur 3,4 volt ini kondisi TV mati dia harus terukur 3,4 volt ini harus wajib ada oke sini ini coba hangat ini normalnya harus hangat ya normalnya IC ini harus hangat nggak boleh terlalu panas-panas banget Oke mengatasi TV LCD itu gampang-gampang susah ya jadi buat temen-temen itu yang punya TV LCD kerusakan kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip bisa coba cara ini ini biasanya itu kerusakan seperti ini itu biasanya di sebelah IC XD ini ya ini biasanya kalau tegangan 3,3 koma sekian volt ada kerusakan biasanya di XD ini ya dia tidak bisa coba kita nantilah kita IC XD ini coba kita tutul-tutul ya siapa tahu memang ada kekendoran di situ ya ini kondisinya hangat ya kita coba ya ini ya ini mengecek IC XD siapa kita tahu IC nya cuma seperti gendor gitu ya kita tancap lagi kita coba tahan-tahan di bagian hitam-hitam ini ya nah ini ya nyala ya kita coba lihat nah ini backlight sudah nyala ya ini posisi saya tahan cuma saya tahan ya ini IC XD cuma saya apa namanya saya tahan posisi seperti ini ya saya ingin ini perusahaan itu biasanya IC XD kalau terlalu mungkin sudah panas dia mungkin ada retakan coba saya ini posisi gambarnya di depannya coba saya tekan tahan tahan IC XD nya nah nyala ya kita lihat nyala ya ini SS di posisi saya tekan-tekan tadi ini TV sudah nyala ya normal ini ya ini TV sudah menunjukkan channel 8 ini kalau saya lepas IC XD pasti dia akan mati seperti ini ini berarti ini bisa saya pastikan IC XD itu seperti perlu diservis ya kendor dia biasanya panas ada yang mungkin jalur-jalur yang ketak seperti itu ya ya di sini PR nya itu ini saya pastikan ini pasti SD ini cuma dipanasin saja pakai blower nanti bisa bisa normal lagi saya pastikan itu ya soalnya tadi saya tahan-tahan dia sudah mau nyala dan sudah keluar channel 8 ya temen sini ada yang punya yang service HP ya punya temen service HP ya saya mau pinjem blowernya sebentar ya kita kita nanti coba blower saya mau pinjem pinjem blower benar-benar ya karena belum punya blower sorry Oke kita next video ini tadi saya baru pinjem ini ini tadi videonya saya skip ini baru pinjem kita langsung aplikasikan ke IC XD itu ya kita nyalakan blowernya nah ini blowernya sudah menyala ya kita coba biar panas dulu oke kita langsung menuju oh iya tadi tadi saya juga minjem flog nya sekalian ya aduh ya nantilah bisa saya nanti mungkin kalau ada dana saya bisa beli sendiri ini ya kita aplikasikan ke IC HD ini sebelumnya sebelumnya saya setel kamera dulu ya biar enak dilihat ini sudah saya zoom tapi gambarnya masih agak apa ya kurang kurang seperti kurang kaca pembesar ya soalnya ini hanya menggunakan kamera HP ya saya coba langsung kita kasih vlognya ya vlog vlognya ini merk kodi kata temen kata temen ini sudah bagus sih cuma kita coba ya Hai dulu saya sudah pernah punya blower cuma dulu sudah vakum sekitaran beberapa bulan blower saya saya jual lagi akhirnya nah ini sudah saya kasih vlog ya akhirnya ternyata saya baru sadar ternyata blur juga bermanfaat ya oke kita langsung panasin IC HD ini kita panasin saja ya soalnya ini hanya manasin saja ya jadi nggak usah kenceng-kenceng ini hanya manasin saja ya jadi nggak perlu kenceng-kenceng kita panasin biarkan biarkan dia jangan langsung dihidupkan ya biarkan dia adem dulu ya oke saya biarkan adem sampai nanti kita periksa IC nya sudah adem nanti baru baru kita tes TV ya oke saya next video sekitar 5 menit IC nya sudah adem coba kita tancap 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 WPSU nyoba ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah backlight menyala hi 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 backlight menyala ya kita lihat nah hahaha ini ya nah ini gambarnya sudah ada ya kita lihat ya oke ya teman-teman ya kalau sudah begini kita kita nah sudah seperti ini kita akan kerusahaan cuma dia kan apa namanya dia retak-retak saja mungkin di bagian apa ini coba kita pasang antena ya di bagian IC XD itu pasti dia cuma retak-retak saja ini sudah ya sudah nyala ya oke ya sudah normal ya gambar ya jadi jadi kerusakan itu bisa di tadi ya seperti tadi itu ini saya hanya berbagi apa yang saya tahu ini kan kerusakan standby kalau tegak ini kan menggunakan tegangan tegangan standby tadi ada 3V tadi kan 3,4V tadi kalau tegangan standby ada kita cek ICXD saja ICXD kita tutul-tutul pakai tangan kalau dia ada tanda-tanda kehidupan berarti kan bisa dipastikan itu ICXD ini pasti dia karena panas terus mungkin karena ada jalur yang retak-retak kan juga enggak tahu kan soalnya kan ukuran yang sangat ukuran kaki yang mikro kan enggak tahu ya ini saya tadi saya tekan-tekan ternyata ada tanda-tanda kehidupan terus saya lower tadi dan Alhamdulillah hasilnya berhasil ya oke TV sudah normal tapi ada kerusakan kedua yaitu gambar terbalik ini logo LG nya di atas harusnya dia muter ke sini atuh si Gawi nah ini kerusakan seperti ini ya nanti bisa disetting lewat remote cuma saya belum ada remote nya juga nanti saya mau carikan remote nya buat setting TV ini ya oke jangan lupa ikuti video saya terus jangan lupa subscribe share teman-teman kalau bermanfaat like komen teman-teman oke sekian dulu dan terimakasih 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 terimakasih